selamat menikmati yang pastinya sangat bermanfaat buat kalian maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini dan gak berlama-lama lagi kita langsung aja ke videonya bau mulut itu sebenarnya muncul akibat dehidrasi yang terjadi pada orang yang menjalankan puasa dan berikut adalah beberapa tips yang bisa kalian coba untuk menghilangkan bau mulut ketika berpuasa pertama bersihkan mulut setelah sahur dan juga berbuka tidak hanya sekedar menyikat gigi membersihkan mulut itu berarti membersihkan mulut dari segala sisa makanan yang mungkin masih tersisa di sela-sela gigi hal ini dikarenakan sisa makanan lah yang bisa menyebabkan bau mulut dua sikat lidah dan gusi untuk lidah pastikan kalian membersihkan bagian putih yang menempel di permukaan atasnya sementara gusi cukup untuk menggunakan alat yang lembut atau jari setidaknya selama dua menit tiga gunakan obat kumur kalian disarankan untuk berkumur menggunakan obat kumur seperti misalnya obat kumur yang mengandung antibakteria yang banyak dijumpai di pasaran empat perhatikan makanan dan juga minuman ada beberapa hal yang diperhatikan terkait dengan apa yang kita makan agar bau mulut dapat dikontrol diantaranya disarankan untuk mengunyah permen karet sebelum tidur tidak mengonsumsi terlalu banyak produk susu saat sahur tidak merokok makan sehat dan juga seimbang hindari makanan beraroma kuat dan pedas dan juga kurangi makan dan juga minum minuman manis pemilik gigi palsu sangat disarankan untuk membersihkannya menggunakan larutan antiseptik sesaat sebelum tidur hal ini dapat membantu kalian mengalami efek bau mulut di keesokan harinya saat menjalani ibadah puasa oke sekian aja video kali ini aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan aku harus bikin konten tentang apa gitu kalian bisa langsung ajak tulis di kolom komentar di bawah dan seperti biasa kalian bisa like video ini jika kalian suka cuakin aja jika kalian gak suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload ya minggunya di channel ini follow aku juga di instagram airdoctor.anisa.tiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi disana juga guys oke guys sekian dan terima kasih see you in next video guys bye bye